Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita bakal membahas The Round of No Way Out yang merupakan sequel ketiga dari film aksi Korea yang baru saja rilis bulan ini. Bercerita tentang Masokdo, Detective Legend yang kembali dengan tim investigasi baru untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Dimana kasus tersebut melibatkan obat-obatan, sekelompok Yakuza, dan Detective Legend yang dengan santenya membunuh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang polisi yang tertangkap oleh bandar narkoba yang merupakan Yakuza. Pria lain datang lalu memukuli polisi tersebut tanpa ampun. Berali di tengah jalan, beberapa orang membuat keributan yang membuat jalanan menjadi macet. Seorang pria turun dari mobil dan menghentikan perkelahian. Tapi tidak mendapat respon yang baik. Yak, pria berbadan besar ini adalah Masokdo. Saat ingin diserang, dia menghindar dan mulai memukuli mereka. Dia menyuruh polisi membereskannya. Tapi dia pun ikut dipegangi. Masokdo menjelaskan kalau dia bukan salah satu dari preman tersebut. Saat sampai di kantor, Taesu mengatakan kalau yang dia tangkap itu pelaku kasus kejahatan pisau. Dan mereka belum berhasil menangkapnya selama setahun. Dia heran bagaimana Masokdo berhasil menangkapnya hanya dengan sekali melihatnya. Sin lain diperlihatkan, seorang wanita terjatuh dari lantai delapan. Sokdo dan rekannya mencari bukti, tapi hanya menemukan nama klub di gelang korban. Saat hasil otopsi wanita itu keluar, penyebab kematiannya adalah overdosis obat. Di mana obat baru ini sangat berbahaya. Yang bisa dipastikan kalau Suneh sudah meninggal lalu dibuang dari lantai delapan. Taesu yang mengira kalau kasus ini bunuh diri yang diakibatkan obat, berencana menyerahkan kasus ini ke regu narkoba, tapi dihalangi oleh Sokdo. Dia yakin kalau kasus ini pembunuhan dan akan menanganinya sendiri. Untuk mencari bukti, Sokdo dan rekannya ke klub. Saat antri, dua wanita takut melihat mereka. Tapi Sokdo malah berpikir kalau wanita ini tertarik padanya. Tak lama kemudian, Jadong Moni yang merupakan kenalan Sokdo datang dan membantu mereka untuk masuk. Di dalam, Sokdo melihat sesuatu yang mencurigakan. Saat ingin naik, dia dihalangi oleh sekuriti berbadan besar. Dia bahkan mendorong dan menampar Sokdo. Sokdo pun menumbangkannya hanya dengan satu kali pukulan. Setelah di atas, dia melihat orang yang sedang melakukan transaksi obat. Sokdo mengikutinya ke toilet. Di sana, dia menemukan obat jenis baru tersebut. Dia menyuruh manja yang menghubungi kantor. Di ruangan lain, pria yang tadi melakukan transaksi dan beberapa orang lainnya sedang menggunakan obat tersebut. Mas Sokdo masuk dan menyuruh mereka memasukkan obat-obat itu ke dalam plastik. Dia juga mengambil foto untuk dijadikan barang bukti. Salah seorang dari mereka melakukan yang diperintahkan Sokdo. Tapi pada akhirnya sadar dan ingin memukul Sokdo. Tapi hanya dengan satu kali tampar, dia pingsan. Pria yang lain berteriak memanggil bantuan. Pria besar yang tadi pingsan membawa satu temannya. Tapi berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Sokdo. Dia juga menangkap bos mereka. Scene lain diperlihatkan. Sokdo berserta bawahannya bertemu dengan klien yang akan membeli obat dalam jumlah besar. Setelah bicara harga dan jumlah, dia pun menyepakati kontrak tersebut. Wanita Tiongkok ini merupakan bos dari kelompok kriminal. Sokdo berjanji akan menyiapkan obat jenis baru yang bernama Hyper sebanyak 20 kg. Dan bos wanita ini tidak perlu khawatir tentang bea cukai dan pengiriman. Karena dia yang akan mengurusnya semua. Di kantor polisi, Mas Sokdo mulai menginterogasi pemilik klub yang telah mereka tangkap. Sokdo bertanya tentang orang yang bersama Sun Hye sebelum kehilangan nyawa. Dia bersih keras kalau tidak mengenalnya. Pemilik klub ini juga mengomentari tentang kinerja polisi. Sokdo yang kesal melihat CCTV tapi dihalangi oleh Tae Soo. Dia pun tiba-tiba ingin membersihkan ruangan tersebut. Saat salah seorang rekannya mulai membersihkan CCTV terdengar suara pukulan keras. Pemilik klub sudah terkapar di meja. Dalam sekejap dia memberikan informasi tentang orang itu. Dia merupakan VIP yang datang sekali dalam seminggu. Dia juga seorang bandar narkoba. Setelah mendapat informasi, mereka membentuk dua tim. Sokdo di Gangnam ditemani Dongmon yang lain ke Inshion. Dongmon menunjukkan tempat penjualan obat tersebut. Di sana Sokdo menemukan obat yang mereka sembunyikan. Dia juga mendapat informasi tentang Hiroshi. Pria yang mereka cari. Di sini diketahui kalau dia merupakan gangster dari Jepang. Atau yang biasa kita sebut dengan Yakuza. Dan dia sendiri yang membuat obat tersebut. Di Inshion, mereka berhasil menangkap dua orang Yakuza. Beserta obat lebih dari 20 kilogram. Di perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan. Seseorang dengan sengaja menabrak mobil mereka. Lalu mengambil obat tersebut. Beralih di tempat Tomo. Sokdo yang berhasil mendapatkan obat tadi menyuruh Tomo untuk membereskannya. Tomo pun datang membawa obat itu untuk dikirim. Di tempat lain, Sokdo mendatangi Sokdo yang ternyata ketua tim unit investigasi narkoba. Di sini Sokdo bertanya tentang kasus ini yang melibatkan Yakuza. Tapi Sokdo tidak memberitahunya apapun. Dan mengatakan kalau ini masih dalam proses penyelidikan. Sokdo juga sempat bertanya tentang Kyung Sik. Ketua tim polisi dari utara yang telah hilang. Namun Sokdo nampak kesal. Akhirnya Sokdo pulang. Tapi sebelumnya memberikan kartu nama. Yang ternyata itu bukan kartu namanya. Melainkan kartu nama rumah makan Cina. Sokdo lalu menemui pemilik klub yang sering didatangi oleh Yakuza. Dia juga menjalankan bisnis mobil bekas. Sokdo menghalangi mobilnya. Dia pun keluar dan ingin menunjukkan kehebatannya dalam berkelahi. Tapi sama seperti yang lain. Hanya dengan satu kali pukulan dia pingsan. Dan untuk membangunkannya Sokdo harus menamparnya. Seorang menceritakan tentang Tomo yang membawa orang Jepang setiap akhir pekan. Dan menjual obat. Dia pun lalu ikut bersama Sokdo untuk mencari keberadaan Tomo. Tomo sendiri menghubungi Sonchul yang telah menunggunya. Dia menjelaskan kalau dirinya dikejar dan membawa obat bersamanya sebagai jaminan keselamatannya. Sonchul pun meminta waktu dua hari pada kliennya itu. Sin lain diperlihatkan bos besar Yakuza yang telah mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Tomo. Dia pun menyuruh Riki untuk menyingkirkannya. Riki lalu ke markas. Dengan samurai dia menghabisi semua bawahan Tomo tanpa ampun. Berali pada Sokdo. Di klub tersebut dia tidak menemukan Tomo. Tapi lewat Yangho orang yang mengurus pengiriman obat dia mendapatkan informasi kalau Tomo berada di hotel. Di parkiran dia melihat Tomo. Dia lalu menabrakan mobil untuk menghentikannya. Alih-alih menangkap Tomo, Sokdo bahkan ditabrak oleh Riki. Meski belum tahu di mana obat itu disembunyikan, Riki tetap menghabisi Tomo. Kembali pada Sokdo yang bertanya pada Yangho keterlibatannya dengan Yakuza. Dia pun menjelaskan kalau ada orang lain yang bekerja sama dengan Yakuza. Yangho menjabarkan hal-hal yang dia ketahui. Sampai pada kesimpulan kalau Tomo dan Sokdo yang mereka masih jadikan tanda tanya itu mencuri obat 20 kilogram. Dan Riki datang ke Korea untuk menemukan obat tersebut. Salah seorang bawahan Sonchul yang mencari obat di markas Tomo bertemu dengan Riki. Pada akhirnya harus kehilangan nyawa. Sonchul ingin berbicara langsung dengan bos wanita kliennya tapi dihalangi oleh bawahannya. Dia juga menampar Sonchul. Pada akhirnya Sonchul menghabisinya dan dia meminta bos wanita untuk menunggu. Yangho mengingat sesuatu tentang kapal pesiar yang telah lama tutup. Mereka pun pergi ke sana. Di sana sudah ada bawahan Riki. Mereka pun bertarung tapi dengan mudah di kalahkan oleh Sokdo. Bermodalkan insting seorang detektif, dia berhasil menemukan obat yang disimpan di bawah air. Sokdo bergegas menemui Chorong dan mengajaknya bekerjasama. Tepat sebelum Sonchul ini ingin menemui Riki, dia mendapat telpon dari Chorong yang mengatakan memiliki obat Hyper. Untuk membuat Sonchul percaya, dia mengirim gambar dirinya beserta obat tersebut. Sonchul pun menyuruhnya datang sendiri untuk membawa Hyper. Sonchul sendiri masuk menemui Riki dan menawarkan kesepakatan. Chorong yang telah sampai di tempat tersebut tahu kalau dirinya dijebak. Dia berteriak memanggil Sokdo. Mas Sokdo pun bergegas ke sana. Tapi anak buah Riki memukul kepalanya menggunakan tongkat besi dua kali yang membuatnya pingsan. Masih yang mereka kira obat ternyata garam. Sonchul yang mengawasi dari luar berhasil mengambil obat dari mobil Manjai dan Donggu. Sokdo dipukuli berkali-kali. Tiba-tiba saja Sonchul menghubungi Riki. Dia akhirnya tahu kalau sudah tertipu oleh Sonchul. Di depan mereka keadaan sudah berbalik. Sokdo yang memukuli bawahan Riki. Sokdo lalu bertarung dengan Riki. Yakuza kejam itu berhasil diatumbangkan seorang diri. Detektif datang setelah semuanya sudah dibereskan. Mereka bergegas ke Sonchul. Berkat pelacak yang Sokdo simpan di dalam tas obat, mereka berhasil menemukannya dan menabrak mobilnya tepat saat mereka bergegas pergi. Beberapa detektif berusaha menghalangi Sokdo untuk masuk. Tapi tidak berhasil. Akhirnya dia berhadapan dengan polisi si psikopet yang dengan santenya menyakiti orang lain. Untuk memenuhi keinginannya. Karena tahu kalau pada akhirnya akan kalah jika bertarung, Sonchul lalu menawarkan kesepakatan. Tapi Mas Sokdo tidak tertarik. Mereka pun bertarung. Sonchul mencikik Sokdo menggunakan Borgol. Dia bahkan mengambil pistol tapi tidak berhasil mengalahkan detektif legend ini. Dan lagi, rekannya yang lain datang setelah pertarungan selesai. Film berakhir dengan tertangkapnya organisasi Yakuza yang membawa obat baru hyper. Dan detektif Sonchul selaku orang yang bekerja sama dengan Yakuza. Buat kalian yang suka film action plus komedi, wajib nonton ini. Adegan fight dan kekuatan Mas Sokdo disini lebih ditonjolkan dibanding film-film sebelumnya. Oke deh Kak, segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kak. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!